Pemerintah Perkembangan Teknologi yang sangat pesat menggerakkan perkembangan industri bisnis ke arah digital. Setiap unit bisnis MNC Group didorong untuk lebih kreatif dalam melahirkan inovasi baru untuk bertahan di tengah persaingan global. Hal tersebut disampaikan oleh Chairman and CEO MNC Group, Haritan Usu Didio, dalam ID Summit MNC Group 2017 di MNC Auditorium, Jakarta Pusat. Pusatnya Perkembangan Teknologi mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Perusahaan harus terus menciptakan inovasi baru untuk mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi dan bisnis. Chairman and CEO MNC Group, Haritan Usu Didio mendorong setiap unit bisnis MNC Group untuk menciptakan produk berbasis digital. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan umum dalam IT Summit MNC Group 2017 di MNC Auditorium, Jakarta Pusat. Perusahaan harus bisa berlari cepat memprediksi perkembangan dunia dengan mengedepankan kualitas dan kreatifitas. Kita jangan fokus hanya pada digital sebagai supporting system untuk bisnis tradisional kita, tapi kita sudah mulai melangkah untuk menciptakan digital produk. Jadi produknya sendiri harus digital, jadi tinggal pelaksananya bagaimana, kecepatan juga tidak baik disesuaikan dengan kondisi pasar, kondisi di mana kita berada, juga kemudian pastikan user friendly, tampang dipakai, kemudian pelaksanaannya juga harus, kita harus militan, kerja keras, biasalah kalau membangun sesuatu yang baik. IT Summit MNC Group 2017 diselenggarakan untuk mensinergikan seluruh unit bisnis di bawah payung MNC Group. Konsep bisnis yang seirama akan mendorong perusahaan untuk maju dengan cepat. Ada 4 TV, RCTI, terus Global TV, ada MNC Line juga, MNC Find juga ada, nah itu seperti arah dari bahari, kita akan MNC Go Digital, jadi nanti semuanya itu akan ke arah digital semua, nah itu perlukan semua unit itu sinergi. Perkembangan teknologi digital diprediksi tidak akan berhenti berevolusi. Untuk mensiasatinya, MNC Group terus mengasah kemampuan sumber daya manusianya, supaya mampu melahirkan ide-ide kreatif untuk memajukan perusahaan. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melakukan...